Intro Tapi apapun itu, itulah dia Indonesia menghadapi Myanmar Tim andalannya kombinasi Stako Miminatino Semua gebrakan cepat coba dilakukan oleh Puspamba Ibrahim Dan terbukti disini berbuah manis Upan-umpan cepat, dilini tengah langsung ke depan Dan ini dia, Minamino masih memberikan ekstra pas pada Buadu Tampak kesulitan berarti merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Indonesia Kita perhatikan kali ini Pia Piohin Pia Piohin Leroy Sane Kelepas sudah, coba diambil lagi Takumi, Minamino memberikan umpan ke depan Ditendang lagi ke belakang Golovin, Golovin Ada Ben Yeder Wissam Ben Yeder Menyangkut umpana di kaki Dayo Bamekano Kali ini kita lihat Oh, Fofana Namun disana ada Magasa Berikan kepada Fofana Golovin Boadu Dicuril lagi Mampu kembali menghadirkan gol kedua Dari Puspamba Ibrahim Ah, sayang sekali ke depan dia kepada Jumbo Moting Joshua Kimmich diberikan Kemana nampaknya berhasil di intercept Oleh Puspamba Ibrahim Yang saat baik Ya, terlihat disini setelah terjadi gol Puspamba Ibrahim Kehilangan konsentrasi Kehilangan fokusnya Kehilangan sentuhan magisnya Sehingga salah-salah pasing Seringkali dilakukan Coba dikejar lagi oleh Golovin Puan Pedek saja Dibuang Coba menghadang tampaknya Sar Joshua Kimmich Masih dibayang-bayang oleh Magasa Terlepas Copomoting Berbahaya Copomoting Memilih melakukan tendangan Langsung tampaknya Copomoting 1-2 tampaknya pada Boadu Siapakah yang menanduk bola Jika Boadu ada di sebelah kiri Kehilangan penguasaan tampaknya Puspamba Ibrahim Harus segera merapatkan lini pertahanan Ada Copomoting kepada Sadio Mane Di sledding saja Aman lagi Puspamba Ibrahim Melalui Minamino Kepada Boadu Ada Ben Yedder Masuk Goal Sebuah tendangan spekak Spektakuler Dari luar kotak finalti Usam Ben Yedder Merubah kedudukan menjadi 2-0 Untuk Indonesia Sangat mantap dan juga penuh dengan rasa kepercayaan diri Mungkin tadi sempat diberikan tekad oleh Pia Piohen Tapi nampaknya Pia Piohen harus kembali Memulai sepak Mula untuk yang kedua kalinya Ketiga 2-0 Myanmar atas Indonesia Tendangan spekulasi seperti ini Perlu Sekali Sadio Mane Goretzka Sadio Mane Pia Piohen Kita lihat disini Myanmar akhirnya berhasil memecah kebuntuan Umpan tarik yang sangat apik Dan tanpa kesulitan Myanmar Pia Piohen Berhasil mencoba menciptakan gol Pertamanya mencoba mengejar ketertinggalan Menjadi Satu Dua Satu Dua Apakah ini Gol Dari Pia Piohen Dio Mane lepas Apa yang dilakukan oleh Sadio Mane sangat apik Kirimkan upan pada Kingsley Coman Dan dipotong oleh Maripan Hampir saja Injury timenya dua menit Satu menit terakhir Masih ada waktu untuk Myanmar Buang jauh ke depan Tampaknya akan berakhir Dan ini dia Akhir pertandingan Di bawah kedua Dengan kedudukan Dua Satu Berhasil didapatkan kemenangan Untuk Indonesia Tipis saja Dua Satu Tapi ini Poin yang cukup penting Dan juga Sangat penting Sangat penting Untuk bisa kembali Mendahului Malaysia Di Klasemen Sementara ini Dari Myanmar Kick off Sudah dimulai Kaung Tihah Mencoba untuk Melakukan penyerangan Di awal-awal pertandingan ini Masih Kaung Kaung coba berikan ke depan Tapi apa yang terjadi Direbut saja bolanya Menggunakan Bayar Muncun dan juga Barcelona disini Apa yang akan dilakukan Joshua Kimmich Joshua Kimmich terlepas Dan Bola direbut saja Kembali oleh Kaung Tihah Ada Jordi Alba Stani Klos Cukup berbahaya tadi Osman Dembele Kirimkan umpan pada Pedri Baik sekali Jordi Alba Lepas dari hadangan Crossing Umpan Tarik Dan dibuang Masih ada Franky De Jong Goal 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 Baik sekali Sebuah tendangan Keras Dilakukan oleh Franky De Jong Dan akhirnya Tidak mampu Dengan sangat baik Dengan sangat baik oleh Kaung Sehingga Menceploskan Satu gol Satu nol Unggul Myanmar Rata Sindonesia Joshua Kimmich Ada Jokaselo Langsung ke depan dia Kepada Sadio Mane Sementara Jokaselo Juga sudah membuka Ruang lagi Tapi berhasil Untuk dihentikan Oleh Kaung Tihah Kenapakah ini Perlanggaran Buat Dennis Yang Mungkin saya Bisa dimanfaatkan Untuk Membuat Pembalasan Dari apa yang dilakukan oleh Kaung Tihah Ini dia Daly Blaine Mengambil tendangan Bebas Yang akan dilakukan oleh Dennis Bernard Dennis Master Sebuah tendangan Bebas Yang sangat Berkelas Sangat apik sejauh ini Oh dicuri lagi oleh Deli Blaine Ada Jamal Musyala pada Sadio Mane Mencoba dibantu oleh Jamal Musyala Satu dua kali ini Kingsley Coman Berlihat bergerakan dari rekanya Jamal Musyala masuk dalam kotak final Tarik Joshua Kimen Masuk gol Tidak perlu berapa lama lagi Setelah berhasil menciptakan gol penyawa kedudukan Langsung saja Deniz Merak membalikkan keadaan menjadi 2-1 Interval waktu yang sangat singkat Dari kejadian Gol pertama melalui sepakan bebas yang begitu mantap Kemudian Dalam sekejap Mampu mengadakan keundulannya Melalui set play yang sangat baik Dari seorang Deniz Berputar di sana Memberikan upah taring Kontrol Dan 2-0 gol Indonesia atas Myanmar Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Myanmar Ada Rafinha Harus berhati-hati dari sebelah kanan Umpan Tepat saja kita lihat Myanmar juga mampu menciptakan gol penyawa kedudukan Di penghujung akhir babak pertama Dan merubah kedudukan menjadi 2-2 Kejar-kejaran gol terjadi Sembari Sesaat lagi kita akan menutup Laga di babak pertama ini Kaunti Hatun Mendapatkan momentum juga untuk Bisa menyemakan kedudukannya Kita lihat Umpan mendatar yang diselesaikan dengan Sangat baik Bambu untuk saat ini Baik Deniz maupun Kaunti Hatun Semuanya Dalam keadaan Yang sama Serta seimbang Kedepan kepada Joshua Kimmich Pedri Pedri Frank Gideon Pedri lagi Hati-hati Deniz Cukup terbuka Dimana Osman Dembele Terbala ya Frank Gideon Coba mengejar bola Sedangkan Stani Sik Merebutan juga Menghadang Jalur umpan Dari Bola pemain Kaunti Hatun Dan dibuang saja Coba mengejar Daya Upamecano Gauntur Tegder Deniz Sekali ini Kita lihat kembalikan lagi Ke belakang Sayang sekali Tersalah Umpannya Dan dibuang lagi Deniz kali ini Camel Musial Berikan kepada Kingsley Coman Berada-beda Joss Konde Berputar Sudah terbaca Sayang sekali Coba dicuri oleh Deliblin kali ini Sadio Mane Kirimkan umpan Pada Joshua Kimmich Melebar sebelah Ayo Tarik Dan Saliblin Goal Akhirnya Disini kita lihat Kembali Deniz Deniz Menang Tunggul Dan merupakan Dudukan menjadi Tiga Dua Kecik comeback Bareng Bang Ariel Cakep Comeback Is real Dan masih banyak Dan masih banyak waktu juga Untuk menambahkan Goal-goalnya lagi Harus segera Diperhatikan lagi Pertahanannya Agar tidak memberikan Ruang kepada Kaun Tihak Ini dia sangat Cantik Sadir Sadir Dengan umpan Menjilang Yang dilakukan Oleh Deniz Untuk Mengejar Tiang Kedua Sempat ada Pemain yang mencoba Untuk mengambil Tapi Yang dituju Adalah pemain Yang di pojok Sana Bafard Dibayangi oleh Ansu Fati Dorobol Kedepan Leroy Sane Berbalik badan Emtel Emtel Coba kebelakangan Kepada Deli Blin Masih sempat Mengiripkan umpan Kepada Benjamin Bafard Dibayangi KC Leroy Sane Emtel Sad 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 FANTASTICO EXCELLENTOMO NUMERO UNO NADIN KAPUSINO BUATANMU Sangat baik Dan sangat percaya diri Wow Ketika di depan gawang Umpana diberikan Kemudian kontrol Double touch Dan stunning shot Yang tidak bisa dihentikan Retska Deddy Nampaknya masih fokus Juga untuk mencar Gol kelimanya Di tepi saja Dan Berakhir sudah 6 poin yang sangat penting Buat Indonesia Didapatkan oleh Perjuangan Dari Baim Serta Dennis Dengan kemenangan Dia meyakinkan Dan juga Disertai oleh Dukungan Superter yang hadir Terima kasih Terima kasih telah menonton